Banyak yang mengaku Ratu Adil dan Satrio Peninggit Pemahaman Ratu Adil atau Satrio Peninggit tampaknya perlu kita perbaharui Jangan sampai kita terjebak dalam pengkultusan individu atau kelompok sebagai Ratu Adil Pengkultusan individu ini membuat semakin terlena dan sekedar menanti Banyak orang yang mengaku atau menganggap seseorang sebagai Ratu Adil tanpa didasari bukti yang nyata Tidak lain pengakuan atau anggapan itu hanya sekedar permainan kepentingan saja Ratu Adil adalah seorang manusia atau individu melainkan sebagai suatu karakter yang bisa hadir dalam setiap diri kita Dengan demikian untuk mencapai perubahan dalam kebaikan dan kejayaan negeri ini Kita tidak perlu menunggu seorang yang diamakan sebagai Ratu Adil Akan tetapi menjadikan diri kita sebagai sosok tersebut sehingga perubahan itu akan datang dan tampak Dengan syarat setiap orang mampu memiliki sifat-sifat seperti Ratu Adil Khususnya Satria Pinandita Sinisihan Wahyu Syarat tersebut merupakan keterpaduan antara kemampuan dalam Satria dan Pendita Penjabaran dari Satria Pertama, seorang pemimpin harus mampu menata, mengatur, mengelola negara secara adil dan bertanggung jawab Dengan ini diperlukan pendidikan yang tinggi, pengalaman dengan jaringan yang baik Kedua, seorang pemimpin harus memiliki visi atau idealisme yang kuat Dia tidak boleh terpengaruh oleh sekitarnya yang hendak mengajak menyimpan Jika memang arus keburukan tersebut kuat, maka dia harus menerapkan falsafah Merasakan aliran air, menghanyut, tetapi tidak terhanyut Terakhir, seorang pemimpin haruslah pokok baru yang mempunyai rekam jejak yang baik Terima kasih telah menonton!